Terima kasih telah menonton Pertama, saya memantau dari sistem pemilihan kepala daerah yang konon adalah demokrasi, kemudian diusung oleh partai-partai politik, dan kemudian baru dihadapkan pada masyarakat untuk dibilih. Dan jika hal itu tidak berkonspirasi dengan politik dunia yang 75% adalah komunis, maka partai politik Indonesia ini sangat kondusif. Tetapi kalau para partai politik itu berkonspirasi dengan politik dunia yang kiri, maka alhasil keselamatan dunia akan terancam dari kehadiran partai politik di Indonesia ini, Ini yang tentunya merekrut anggota, menduduki pos-pos kepemimpinan, dan juga terlipat dalam pengelolaan tata kehidupan masyarakat. Mari kita sensor satu persatu. Yang pertama kewaspadaan saya pantau dari Kya Kya Mayong. Asal mula Kya Kya Mayong berdiri itu, pada suatu hari saya kehilangan teman wanita saya yang meninggal dunia akibat kanker paru-paru. Dan ketika saya menjenguk di rumah duka ini, saya sangat sedih. Saya kecil saya kenal dia dan kami pernah, maksudnya dalam lingkungan itu bersama-sama, sekalau sore main kita bersama. Dan setelah kita berpisah puluhan tahun, ternyata bertemu sudah jadi jenazah. Dan saya sangat sedih, sehingga tidak mau makan dan tidak mau minum. Kemudian saya berpikir terus menerus. Pada tengah malam, saya mengunjungi wilayah Gang Mayong yang waktu itu belum jadi kehatian Mayong. Dan di sana ada warung makan, saya mulai merasa lapar makan. Ternyata ada keluarga dari rumah rumah yang berada di situ. Dan saya ditraktir makan. Dan sejak itu saya memiliki pikiran, saya akan membuat proposal kepada tusan swasta Cina, misalnya Cisamsu, PT Sampurna yang berada di Kota Pembelingga ini, untuk mendukung berdirinya Kia-Kia Mayong dengan tujuan untuk mentraktir para tetamu rumah duka yang tidak mau makan di rumah duka. Dan ketika Bapak Tuan Nunggu di Sopuri Lantik sebagai Bapak Kepala Daerah Pembelingga yang kedua kalinya, mulai dibangun itu dan diresmikan sampai hari ini. Dan perlu Anda ketahui bahwa hal renovasi lokasi pedagang itu juga semua dari gagasan caya. Itu pertama saya melihat para pedagang itu kumuh. Sehingga saya mendekati di alun-alun pertama dari alun-alun Kota Pembelingga. Dalam alun-alun Kota Pembelingga saya mendekati pedagang dan menawarkan. Seandainya saya membuatkan tenda-tenda untuk Anda dan Anda mengangsur. Biayanya mengangsur maksudnya dan mereka setuju. Sehingga saya mengatakan itu kepada teman saya PT Fajar Agung pada waktu itu masih ada. Dan PT Fajar Agung menghibahkan proyek itu kepada rekannya. Tapi akhirnya jadi dan mereka untuk mengangsur. Dan konsep-konsep tata kelolaannya juga saya sudah tulis. Sampai perencana itu sampai ke Kekia Mayong masih menggunakan jenis tenda yang sama dengan konsep yang sama. Rencananya kita mau melebar ke sebelah Yang Mayong, Jalan Pandekan. Dan sekitar patung tubuh penalkoh itu. Tapi sampai hatinya itu terujuk. Dan saya tidak mengharap apa-apa dari para pedagang itu. Mengharap rimbalan apapun. Tetapi para tukang parkir itu sungguh terakhir. Mereka memarkir mobil, motor. Dan setiap bertemu saya mereka selalu bertiap-tiap. Oh ini premon. Ini gigi gulu. Dan sebagainya. Ini tahanan politik. Saya heran. Saya menegur. Pertama kali menegur. Anda siapa? Kalau saya tahanan politik itu saya pernah disidang di mana? Atas kejahatan politik apa? Dan kalau saya gigi. Wanitanya mana? Yang pernah saya jadikan korban. Dan sebagainya-sebagainya. Saya kira bertobak. Tapi setiap hari masih melakukan. Demikian sangat membantu pikiran saya. Tapi saya belum ketahui apa latar belakang dari mereka. Saya masih ingin mengetahui. Jadi saya belum reaksi yang begitu terakhir. Dan ketika suatu hari ada pertandingan bola antara final Indonesia dengan Malaysia. Ternyata tukang parkir di Kya Kya Mayang itu sangat marah kalau kita berkomentar tentang tim sepak bola Indonesia yang baik. Mereka sangat memuja-muja tim Malaysia. Sehingga saya berpikirkan. Mereka ada unsur dengan. Ada peralatan dengan mafia Malaysia. Dan beberapa peristiwa di Kota Purbalingga. Yang sangat memencemarkan nama Kota Purbalingga. Misalnya ada Kogel dan sebagainya. Saya membahas itu melalui seperti yang Anda tahu. Melalui internet. Dan sebagainya. Saya menulis ke mana saja yang bisa di baga orang. Untuk menegur. Dan memberikan sesuatu waksana hukum. Atas nomor Kogel. Apalagi narkoba. Ya, terakhir itu. Milih hukumnya adalah penjelian PAD. Jadi seharusnya uang-uang dari masyarakat ditumpulkan oleh pemerintah. Untuk dikembalikan menyesuaikan masyarakat. Malah mengalir terhadap bandar-bandar Kogel. Dan yang kedua. Para kuban parkir. Dan para penerjagaan maya. Kebanyakan kemasan judi bola. Nah, ini lebih lagi. Jadi mereka juga sangat pro pada hal-hal yang negatif. Dan setelah saya sadari hal itu. Balik saya menggugat dalam hati. Terus saya ungkakkan. Baru sekarang saya menggugat. Siapapun orangnya di Kabupaten Bukat Bukat Bukat. Jika mereka berseratkan menggunakan pemerintah Kabupaten Bukat Bukat. Seharusnya menyelidiki, menggugat, dan berusaha menyerahkan pihak-pihak yang terkait dengan perjudian. Narkoba, renten dan sebagainya yang diatakan ini. Kok malah mereka? Malah menjadi pelanggan. Mereka pelanggan renten. Pendudu online bola. Nomor Togen dan sebagainya. Dan itu sudah sangat membuka cati diri mereka bahwa mereka adalah unsur komunis. Yang ditanam oleh para oknun-oknun untuk mencuri PAD di depan. Yang kedua, di sekitar gedung luar Raga Guntur dari Yono. Sejak dulu, sejak dibuka, lokasi menjadi teman besok para remaja-remaja yang kurang didikah. Tidak akan basah dan melakukan hubungan sering di depan. Sampai hari ini masih menjadi hajat demikian. Dan tentunya, Jika para pedagang yang tahu akan hal ini, Mau meneguh atau mau meleporkan kepada pihak pemerintah Kabupaten Pemerintah Kabupaten Pemerintah Atau aparatnya. Dan aparatnya bersedia untuk segera meneguh para penunjuknya Melakukan aktivitas legal. Itu tidak pakaian penurasia dari Sampo PP dan sebagainya. Cukup? Kepugas yang singkat di situ, Eh, jangan sih. Dan sebagainya. Dan para pedagang itu seharusnya juga tidak melayani. Orang-orang yang imut-imut sudah melakukan hubungan. Seperti pacaran dan sebagainya. Itu kan sangat menggolor. Sebagai orang hidup itu, Jangan membiarkan orang lain melakukan kesalahan. Jadi, para golongan pedagang dan para petugas-petugas yang terlibat di Bunda Pemerintah Kabupaten Pemerintah Kabupaten Pemerintah Kabupaten Pemerintah Kabupaten Pemerintah Kabupaten Pemerintah Kabupaten. Ya, artinya daerah daerah Panderila. Nah, yang ketiga. Beberapa oknu banyak yang asal mulanya adalah pekerja atau pegawai negeri di sebuah dinasi yang terhormat. Dan juga para orang-orang yang terlihat setiap hari berduit Misalnya para maksular mobil dan sebagainya Makanya orang-orang yang biasa berujung ke lokasi-lokasi yang memerlukan uang banyak Saya lihat setiap hari mereka tidak melakukan apa-apa Kecuali usahanya itu Tapi sering juga mereka bercakap-cakap berbisik-bisik dan berencana sesuatu sepertinya Setelah beberapa kali saya ketahui Mereka jika bertemu saya Selalu memerintahkan menghina kepada temannya Hina saja orang Dan dibumbuhi dengan kata-katanya Sama sekali bukan perbuatan saya Dan kalau mereka sudah memerintahkan demikian Dimanapun saya berada Pasti ada suatu insiden yang menghina saya Dekan tim dimana saya Jadi mereka itu memang adalah jaringan Yang anggotanya bukan hanya satu orang Nah Coba Anda pikirkan untuk apa mereka berbisik-bisik bagian kepada saya Ya sebab mereka tahu bahwa saya sangat anti pelanggaran susila Dan sangat anti pelanggaran falsafat Dan jika saya mengetahui gelagat sedikit saja Adanya perilaku kecepatan saya akan segera melakukan sesuatu yang dapat mencekal Atau bahkan membulu para pelaku Sehingga para orang-orang itu memerintahkan menghina Supaya saya tersingkir dari dimana lokasi-lokasi saya yang biasa banyak orang Hartanya dibiarkan bebas Misalnya dipakir mobil Jadi mereka itu Para pencuri mobil Jadi Anda tidak perlu repot-repot Mendeteksi Siapakah pencuri mobil di kota-kota Anda Cukup jika Anda mendengar kalimat Perintah menghina kepada siapapun Yang Anda lihat Anda ketahui sebagai orang-orang yang memiliki kualitas hukum Mereka lah pencuri mobil Dan Dari ketiga hal ini Dari unsur Tukang parkir Pemakai seragam pengkap Yang Cenderung melakukan perjudian tanpa berusaha mencegah Para pedagang dan para pekerja Yang sangat Apapis Bahkan Membuka usahaannya untuk pelayani para Kuna susila Dan para pencuri-pencuri mobil itu Yang semua aktivitas kejahatannya Tidak pandang buduk Baik Kalau mereka perintah menghina itu Di masjid Di tempat umur Tanpa mereka sadari Sebenarnya mereka itu Tinggal Di rumah keluarga kami Jadi Rasio dan logika mereka itu Tidak ada Tapi Hawa nafsu Untuk menguasai Harta kebenaran orang lain Dan publik Sangat besar Selamat menikmati Selamat menikmati